Halo, selamat datang kembali di channel saya di EAS Studio Record Oke, kali ini saya akan membahas satu aplikasi atau software yang bisa membuat screen resolusi kalian berubah Oke Di sini ada Switch Resiq Apabila kalian pakai Macbook Pro Yang 2011 atau 2012 yang belum Retina Itu kan tidak ada Morse Space Display Atau bisa tampilannya besar begini Nah, ketika kalian memakai Plug-in Itu tampilannya akan besar-besar banget Oke, contoh aja seperti ini Nah, ini tampilan awal dari Cubase Pro 10.5 Sudah besar banget di sini Ini saya pakai Display yang default Default for Display, scale-nya Oke, kita coba Kita coba Nah, bisa diperkecil Pakai Bisa tekan G atau H Oke Nah, untuk Plug-in-nya sendiri Pakai lawakan Nah, ini cukup besar juga kayak gini Mungkin ada beberapa kalian yang masih pakai layar LCD atau TV dari HDMI gitu Langsung colok ke VGA dan resolusinya masih terlalu besar Ini bisa jadi alternatif lain buat kalian Oke Ya, kalau misal tampilan Plug-in besar Kira-kira nggak nyaman kan buat kerja Apalagi kalau Spacenya terlalu besar Dan nggak nyaman juga di mata Karena layarnya terlalu kecil resolusinya Oke, kira-kira seperti ini Contohnya Di sini saya pakaikan Plug-in Alliance Kita coba lihat Nah, kayak gini Nggak nyaman banget pastinya Oke Nah, kita coba yuk Switch RX-nya itu gimana Cara pekerjanya Oke Kita rubah aja Sebenarnya bisa langsung dari sini Saya rubah dulu ke Morse Space-nya Retina Display Nah, ini jadi Yang paling kecil Cuma masih kurang nyaman juga Kalau saya buat mixing Nah, kita coba pakai Switch RX Oke, kita lompatin satu ya Oke Ini kita pakai tampilan Yang 2048 x 1280 Jadi Resolusinya masih tetap jelas Tulisannya juga masih tetap jelas Aman sih Oke Kita pakai resolusi yang lebih Tinggi lagi Bisa juga By the way Yang 2560 Ini the best menurut Switch RX-nya sendiri ya Kita coba Nah, kecil banget sih Kalau kayak gini tampilannya Kalau saya sih Nggak Terlalu tertarik Untuk yang Sekecil ini Karena Kurang nyaman di mata juga Mungkin kalau Pakai LCD LCD monitor Itu Nyaman Karena layarnya besar Dan Di sini Saya hanya pakai Macbook Pro Layar 13 in Kayaknya Terlalu kecil Oke Pilih aja Sesuka kalian Senyaman Senyaman di mata Oke Ini ada pilihannya Seperti ini Thanks for watching Jangan lupa subscribe Like dan share Sebanyak mungkin Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you